Sekarang kita tidak membahas jenis kucing tertentu, melainkan kita akan membahas kucing dengan warna khusus, yaitu kucing hitam. Ada apa sih dengan kucing hitam? Banyak orang yang agak sedikit parno atau beranggapan kucing hitam itu membawa sial, meskipun kurang mengerti alasannya. Kenapa sih kucing hitam dianggap membawa sial? Kali ini kita akan membahas berbagai mitos dan fakta mengenai kucing hitam. Yuk, kalau gitu langsung aja. Dalam mitologi Celtic, ada makhluk yang memiliki penampilan yang menyerupai kucing berukuran besar, berwarna hitam, dan memiliki corak putih di tengah tubuhnya. Makhluk mitologi ini diberi nama Cat Seed. Legendanya, Cat Seed ini memiliki kemampuan untuk mencuri jiwa atau arwah seseorang yang mati sebelum dia pindah ke alam baka. Lalu, makhluk ini akan menyimpan jiwa orang yang dicuri tersebut. Karena itu, dulu ketika ada seseorang yang meninggal, jasad mereka dijaga hingga jasadnya dikubur. Tujuannya agar jiwa mereka tidak dicuri oleh Cat Seed ini. Ada juga versi lain cerita ini, yaitu Cat Seed sebenarnya adalah nenek sihir yang menyamar. Namun, nenek sihir itu hanya bisa berubah menjadi bentuk kucing hitam selama 8 kali. Yang ke 9 kalinya akan membuatnya berubah menjadi kucing selamanya. Banyak yang berpikir, mungkin ini salah satu sejarah mengapa kucing disebut memiliki sembilan nyawa. Pada era medieval di Eropa, sekitar abad 5 hingga abad 15, kucing memiliki predikat yang buruk, terlebih kucing hitam. Mereka dipercaya memiliki kaitan yang sangat kuat dengan nenek sihir. Banyak yang percaya, kucing hitam itu merupakan nenek sihir yang menyamar menggunakan sihirnya untuk menjadi kucing. Atau bisa juga kucing hitam adalah sebagai pembantu dan asisten sang nenek sihir dalam menjalankan ritualnya. Malah beberapa orang yang memelihara atau bersama dengan kucing-kucing ini akan dianggap sebagai golongan penyihir juga dan akan dihukum. Belum lagi melihat sifat kucing yang aktif saat malam hari, mereka disangka sedang menjalankan ritual atau sihir khusus. Yang disangka nenek sihir dan sekitarnya dieksekusi pada zaman itu. Untungnya, periode itu sudah berakhir pada abad ke-18. Memang gak masuk akal dan tega banget, tapi itulah kepercayaan pada saat itu. Paranoid tentang kucing hitam terbawa hingga saat ini. Ada anggapan, jika kucing hitam menyeberang di depan seseorang, orang itu akan mendapatkan hal yang sial atau tidak mengenakan. Namun, sebenarnya kucing hitam gak memiliki reputasi seburuk itu dalam sejarah. Hanya saja, orang-orang cenderung lebih mudah mengingat dan mengenal hal-hal buruk daripada yang baik. Karena itu, kucing hitam memiliki sejarah yang baik dan di beberapa negara bahkan menjadi simbol keberuntungan. Di Mesir kuno misalnya, kucing di era tersebut sangat dipuja bahkan disembah. Pada saat itu, kucing merupakan hewet yang sangat sakral. Bahkan ketika kucing tersebut mati, kucing tersebut akan dibumikan. Di antara kucing yang disembah tersebut, ada kaitan dengan Dewi Mesir yang bernama Beistet atau Bast. Beistet ini digambarkan memiliki kepala berbentuk kucing hitam. Pada zaman pelaut dulu, kucing hitam dianggap sebagai membawa keberuntungan. Kucing hitam dipercaya akan memberi mereka keselamatan ketika berlayar dari cuaca yang buruk. Malah kadang istri-istri dari para pelaut saat itu merawat kucing hitam di rumahnya. Mereka percaya, kucing hitam memiliki kekuatan untuk melindungi para suaminya agar perjalanan kapal mereka bisa selamat. Nggak hanya dari segi sejarah, saat ini kucing hitam dipercaya membawa keberuntungan di beberapa negara. Misalnya aja di Inggris, kucing hitam dipercaya membawa keberuntungan jika menghampiri orang tersebut. Di Skotlandia, jika kucing hitam asing datang ke rumah, dipercaya akan mendapatkan kemakmuran bagi si pemilik rumah. Di budaya Jepang, terdapat figurin kucing bernama Maneki Neko yang menjadi jimat keberuntungan. Figurin ini bisa berwarna-warni dan masing-masing memiliki kepercayaan yang berbeda-beda. Maneki Neko yang berwarna hitam digunakan untuk keamanan dan mengusir hal-hal berbau jahat. Jauh dari kata membawa sial, kan? Dari sejarah yang disebutkan sebelumnya, isu tentang kucing hitam membawa sial sebenarnya hanyalah kepercayaan dan mitos di masa lalu yang terbawa hingga sekarang. Udah begitu nggak seluruh dunia menganggap kucing hitam membawa sial. Seperti yang baru dibahas juga, masih banyak yang menganggap kucing hitam itu membawa keberuntungan. Kucing hitam merupakan jenis kucing yang paling sedikit diadopsi. Belum diketahui persisnya mengapa, tapi bisa jadi karena faktor-faktor kepercayaan yang disebutkan sebelumnya. Atau bisa juga karena kucing hitam itu relatif lebih sulit untuk diambil gambar jelasnya dibandingkan jenis kucing warna lain. Jadi, untuk mengambil foto yang bagus dari kucing hitam, butuh pencahayaan lebih. Baik itu pencahayaan buatan maupun alamiah seperti dari matahari. Alangkah baiknya kita mengesampingkan kepercayaan tersebut. Kalau kamu mendapatkan kesempatan untuk mengadopsi atau menolong kucing hitam, jangan ragu ya. Apalagi jika kamu ragu karena alasan seperti kucing hitam membawa sial atau sebagainya. Warna hitam pada kucing merupakan warna yang terdapat pada beragam jenis kucing. Warna hitam ini bisa saja terdapat di beberapa jenis kucing yang populer, misalnya aja. British Shorthair, Spinks, Maine Coon, kucing Persia, dan tentunya kucing kampung. Ada juga jenis kucing yang memang ciri khasnya berwarna hitam. Seperti kucing yang berasal dari Thailand, yaitu kucing Bombay. Ada juga kucing hutan yang berwarna hitam dari genus Pantera yang melanistik. Genus Pantera ini bisa bermacam-macam, seperti leopard atau jaguar. Cuma, kucing hutan hitam secara umum lebih dikenal dengan sebutan Black Panther aja. Sedikit intermezzo, dulu saya pribadi merawat kucing mix berwarna hitam. Selama 12 tahun hingga di akhir umurnya, dia sangat menghibur dan penyayang. Membuat saya sangat heran kenapa sih kucing hitam seperti ini sering dianggap membawa sial dan kurang disukai. Kesimpulannya, jika kamu ingin mengadopsi kucing hitam, jangan teragu ya. Semua mitos buruk mengenai kucing hitam hanyalah kepercayaan yang nggak bisa dibuktikan secara umur. Apa kamu memelihara kucing hitam? Atau kamu punya kepercayaan lain? Share di kolom komentar ya, dan share juga video ini khususnya kepada pecita kucing hitam atau yang masih parno, agar bisa menjelaskan. See you next video!